waya-waya tas 100 juta kita gak kantong aso jadi lah penting isinya biar di jawa aso itu, kalau isinya cek bergol bingan lah, gerobok bagi ini lah bingan, naga duit, nyelat ke sini lah uji kuji nabi itulah tadi kalau kita bergaul dengan orang berduit ujungnya cinta dunia ngawak mobil kijang tahun 90, malu kawan ngawak si Irvi yang ini ngawak si Irvi ini ngawak Alphateha mobil Alphateha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan Bang Dayan disini di channelnya Wong Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih jadi semakin hari ibu semakin berat perjuangan nah jadi walhasil ala kulihal balik mainan tadi ibu inilah ngelalaikan manusia nah jadi dilalaikan kita dengan segala kehidupan ini dilalaikan dengan harto lupa dengan jabatan lupa akhirnya sampai waktu nah sampai waktu kita baca ibu baca kalau dibudi edung cepet disuntik dagu agak libar kecil mak kodong kokosan ku perhati ke ibu uang-uang yang nyuntik rai ujungnya rai yang sama kalau pohati itu ibu pohati berkali-kali ngomong di TV jangan disuntik muka kamu saya menyesal ayah mah kagak mau lagi kagak usah disuntik ini aneh ngeluarin uang mah buluan juta udah gak bisa dibenerin kalau gak makan obat gak kayak gini mukanya dia ngomong di TV berkali-kali acara itu diulang penyesalan pohati bukan main ini melo suntik sudah terimu lah nah inilah kita hidup suntik rai macam-macam bentuk uang yang nyuntik rai jadinya kumpul lah mak adik-beradik ya mak adik-beradik mak keben sih kok nah sudah terimu lah mana yang ada di dempo itu buk tertulis di salon para lampu abang sulam bibir seratus lima puluh habdah gak disulam bukan jaget streaming kalau streaming gambar mobil gambar mawar bibir nak disulam sudah menabangin kalau ngigit gigit nanda sudah bibir tebal buat nyecip cukur penting ada bibir juara Allah buang bibir gigi yang ngolah mau ngapulah kamu banyaknya manusia ini imannya berlari ya Allah maka itu ibu pergaulan ini ngusak maka nak pacat-pacat bergaulin ya lah buk mahab ngomong ada juga majlis-majlis yang ibu-ibu mewah ada juga galak ngisi malah dengar ngomong kena harta Allah mayar silu hilang bedeng dua ses dari mana saya berpulang bawa lah tas-tas ini berapa harganya ya Allah gak nyangka kita mahal mahal juga rupanya oh cik mas mahal mahal 200 juta ha Allah wah 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 atas 100 juta kita ngak kantong asa jadilah penting isinya biar dia juasa itu kalau isinya cek bergaul bingin gropok bagi ini bingin naga duit nyelap kesini nah lepe bagi nah menponjen sago kelepe bagi nah oh jadi baik wacek wacek nyai bingin punya bedeng punya rumah Allah tak tak pula ada isi tas tu tak pula ada isi eksen baik paling tisu yang 5 ribu tu nak ikut itulah buat ngelapin na popo bang bang ya ya Allah Tuhan oh jiku nabi itulah tadi kalau kita bergaul dengan orang berduit ujungnya cinta dunia ngawak ngawak kijang tahun 90 malu kawan ngawak sirvi yang ini ngawak sirvi nyingok ini ngawak alfa th mobil alfa itu diikut sini aja nggak usah tersai aja kemana ya eh ojung ojung naik gojek naik gojek di hati mainan ibu mainan galo itu mainan nah ladas kita lupa ibu jengok jam lah nak keuang 4-4-3 berjalan terus dibuat dengan mainan penesan mainan galo mainan oh satu pik jam penesan pajak ketawa kita lepuh mainan kita lupa kalau mati pukul 3 15 menit lagi kalau mati pukul 3 hari ini 15 menit lagi itulah yang kita tunggu tidak ada yang kita tunggu lagi maka orang tua bingin kapan nengar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah sampai maghrib rato-rato orang tua kapan dengar azan alhamdulillah sampai isa alhamdulillah sampai zohor orang tua dulu ibu berdoa tidak model kita dia berdoa pendek ya Allah sampai aku ke isa sudah ya Allah sampai aku ke subuh boleh subuh sampai aku ke zohor sampai ada berdoa ya Allah Tuhanku jangan kau matikah aku sebelum sholat maksudnya misal dia mati jam 2 sudah semayang misal dia mati jam 5 sudah asal jangan dia mati posisi belum sholat orang tua kapan dengar alhamdulillah masuk maghrib sampai umurku maghrib tidak sholat lagi tidak banyak orang tua yang jelas semua itu mainan di IC dengan gawat tas mahal di IC dengan jilbab mahal di IC dengan besalin pakaian terus semua itu mainan nama itu orang yang lupa dengan sholat tidak perlu dihormati karena dia melalaikan titah perintah Allah Ta'ala satu perbuatan kesombongan yang paling dahsyat adalah orang yang tidak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah bahkan ibu dalam sebuah hadith pernah baca orang yang hidak sholat itu setiap hari kena laknat kena sumpah serapai segala barang yang leket di badan dia nyerapai dia kira orang hidak sholat mentu dari rumah rumah itu ngomong soku lah kalau balik rumah dah minum ini minum nah ini minum yang minum ini orang hidak sholat yang minum ini pos posisi yang hidak minum hidak sholat begitu ibu kita minum dalam hadith ini banyung lah nadia banyung ini nyeret ibu ketika nak masuk mulut orang hidak sholat ya Allah Tuhan ku jangan kau masuk kenaku di perut dia puji banyung kita minum galak tumpah yang tumpah itu bersyukur kepada Allah lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk juga perut orang tak sholat mak itu juga makanan uji nabi makanan itu ngelak nadia makanan itu ngelak nadia makanan makanan ngelak nadia ketika makan nak dipolok ngetil neywa molok tempe segala yang nak dipolok nyeret galok minta ya Allah jangan kau masuk kenaku ke dalam perut dia di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah ketika kita mandi banyung buat mandi pun nyeret ya Allah jangan sampai aku nyimbahi badan dia baju yang dikena ke banyu ngomong ya Allah jangan aku dileket ke di kulit dia cenela dikena ke cenela juga nyeret segala apa yang dipakai di pojok dunia ngelak nadia kita bertedur bawa batang mangga batang mangga itu nyeret ya Allah jangan kau dia bertedur di bawah aku sangkin jahat orang nak salat jahat